Habib Zedin Smith dalam kita takril Tushadida Beliau membagi kesunahan saat kita mengerjakan sholat Ini menjadi tiga Kesunahan yang kita lakukan sebelum pelaksanaan sholat Yang kedua kesunahan yang kita lakukan saat sholat dilaksanakan Yang ketiga kesunahan yang dilakukan setelah sholat dikerjakan Jadi banyak kesunahan sebelum sholat Kesunahan saat sholat dilaksanakan Kesunahan saat sudah melaksanakan doa Di satu kitab Ada ulama yang mengumpulkan kesunahan-kesunahan dalam sholat Itu dalam satu kitab Judulnya Saya punya kitabnya di rumah 500 kesunahan Yang kesunahan dilakukan saat kita mengerjakan sholat 500 500 akan Kesunahan Dari sejak kita mulai melaksanakan sholat Sampai sholat selesai kita kerjakan Ya nanti insyaallah Atau 500 Ini kalau semuanya dikerjakan Ini tentu saja dapat menambah nilai-nilai pahala Saat kita mengerjakan sholat 500 macam sholat 500 macam sholat Ini lembahan dua kali baru selesai untuk kita Luar biasa ya Berlama kita Tentang kesunahan sholat aja pakai apa ya Pakai mengumpulin Kalau kita kan kumpulin duit ya Kalau ini kumpulin Kesunahan-kesunahan dalam sholat Memang orang yang sudah diberikan keistimewaan kasyaf Mata batinnya mampu melihat kehidupan akhirat Itu gemar dengan pahala Senang Walaupun kita nih Yang tidak memiliki mata kasyaf Belum seperti itu Terkadang sunah-sunahnya banyak yang lain Ditinggalin Tapi bagi mereka yang diberikan keistimewaan oleh Allah Mampu menyaksikan kehidupan akhirat Ini memiliki gairah dan semangat yang luar biasa Untuk mengumpulkan nilai-nilai pahala Ya pahala itu kan rejeki akhirat Saya pernah ditanya Pahala itu apa sih Saya jawab Pahala adalah rejeki akhirat Makanya kita disuruh kumpulin apa Pahala Biar nanti kehidupan akhirat kita makmur gitu Jangan dunia akhirat susah Ya itu dunia susah Sementara jangan sampai akhirat kita jadi ikut apa Mereka susah Habirin yang dirahmati Allah Salah satu kesurnahan Yang diajarkan oleh Nabi saat kita hendak mengerjakan sholat Adalah mengumandangkan agan Adalah ini secara bahasa Artinya alia'lam Ngasih tau Ngasih tau Ngasih tau orang Bahwa waktu sholat sudah masuk gitu Ya Walaupun nanti secara istilah Adalah Bukan hanya sekedar dikumandangkan untuk mengerjakan sholat Ada beberapa hal yang justru Nabi kita mensurnahkan kita untuk mengumandangkan agan Ya banyak sekali Hadis-hadis Yang Nabi menganjurkan kita untuk mengumandangkan agan Jadi bukan untuk sholat aja Nah diantaranya Sunnah dikumandangkan agan Saat hujan sangat lebar Amin Itu kan terkadang 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 Hujannya gak wajar Artinya luar biasa Membuat kita Jadi ketakutan Takut ada Bahaya Yang disebabkan karena hujan angin Itu disurnahkan oleh Nabi kita untuk mengumandangkan agan Nah kemudian yang kedua Ketika terjadi kebangaran Dengan kumandang agan Mudah-mudahan Allah Kurunkan malaikat Untuk membantu kita Dan memandangkan kebakaran Nah sehingga kebakaran tidak melebar kemana-mana Kemudian juga disurnahkan Untuk mengumandangkan agan Nah saat bumi lagi ngambek Gempa Bumi lagi ngambek Lagi ngelet Ya bumi lagi gak enak badan Itu mulet Itu kan terhadap bangunan-bangunan Yang lubuk Nah itu juga disurnahkan kita Untuk mengumandangkan Ada Nah juga disaat kita melihat Ketan Ya Melihat hatu Ya Wacom Susah-mesah Macam-macam Kemudian juga surnah Mengumandangkan agan Saat menyambut Bayi lahir Yang memandang adan Di sebelah kanan Dan Hanya komah di sebelah kiri Dan juga Surnah Mengumandangkan adan Saat Melepas kepergian saudaranya Ke alam bersah Saat meninggal Dunia Ya walaupun Kesurnahannya ini Diperselisihkan oleh ulama Yang minimal Hukumnya itu Kias Ya hukumnya Kias Walaupun Memang gak ada contoh Dari nabi Itu saya baca Sejarah tentang Adan Saat kita Nunggur Saudara kita Itu yang pertama kali Melaksanakannya adalah Saidina Amr bin As Saidina Amr bin As Pada saat Beliau Apa Melepas Salah satu sahabat Yang meninggal dunia Jadi nabi Saat hidup Para sahabat Tidak ada Yang Yang diperintah oleh nabi Untuk Mengadankan mayit Saat Masuk ke dalam Kubur Jadi yang pertama kali Mempelopori Adan Kubur Adalah Saidina Amr bin As Di masa pemerintahan Bani Umayah Amr bin As Beliau kan sempat menjadi Gubernur Saat itu Beliau yang ada Kemudian Terus Dari generasi Ke generasi Cara tersebut Dilakukan oleh kita Loh kok gak Dicontohkan oleh nabi Dicontohkan oleh Sahabat nabi Boleh gak diamalin Boleh Asal Bikan muncul Biaidim Tadaitum Tadaitum Kata nabi Sahabatku bagaikan bintang Yang mana saja Di antara mereka Kalian ikuti Kalian pasti akan Mendapatkan Hidayah dari Allah Dari hadis ini Jelas Bahwa boleh Mengikuti Apa yang dirakukan Dari hadis ini Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Ini kan anak-anak Buda sekarang Sama-sama orang Ada contohnya Gak dari nabi Nah dengan Dengan melihat Apa yang dilakukan oleh Sahabat Itu udah cukup Karena yang ngargi nabi Kan sahabat Karena mereka Senyawa Ngargi nganabi Ini romannya Alergi banget gitu Tolong ngikut sahabat Ya Pengennya Ada contoh dari apa Dari nabi Nah karena Tidak Tidak semua Ajaran agama ini Harus ada contoh Dari nabi Gak harus ada contoh Nah contoh Ngaji pakai kitab Ini ada contohnya Dari nabi Gak ada Tapi boleh gak Boleh Ya begitu Nah jadi Ini Dicontoh oleh Semua ulama Dari generasi Ke generasi Sesuatu yang pernah Dicontohkan oleh Sayyidina Amar bin As Nah oleh sebab itu Persoalan Adan Untuk bagi yang baru lahir Hukumnya sunnah Tapi kalau Adan untuk Najib Ini hukumnya Tias Jadi interpretasi Menyamakan Kasus Saat Datang ke dunia Disambut dengan Adan Dan ketika Meninggalkan Kehidupan dunia Juga dilepas Dengan Adan Nah jadi minimal Kalau memang Kesunggahannya ini Tidak disepakati Minimal Kias Nah kias itu kan Termasuk hukum Islam ya Nah kurang Hadis Ijma Kias Ya kan pak ya Jadi sumber hukum Dalam Islam Yang Belah Diajarkan oleh Para ulama kita Ya kias itu Banyak Ya seperti Zakat pakai beras Apa yang contohnya Nabi Zakat pakai beras Ya Jadi zaman Nabi pakai Gandung Kita disini cari Gandung dimana Nah itu namanya Kias Itu namanya Kias Atau kita saat Shorat berpakaian Ala Indonesia Ini juga bagian Dari Kias Kalau Nabi kan pakai Kamis Ya pakai jubah Nah kalau kita Nggak ada Pakai baju kokoh ya Baju kokoh Baju cina Ini bukan baju Arab Jadi bukan baju yang pernah dipakai oleh Nabi Nah kalau baju yang dipakai oleh Nabi adalah gamis seperti ini Gamis baju gamis Baju Arab Nah tapi boleh gak pakai baju kokoh Pakai baju pasif Pakai baju martai Woh Yang penting kan Fungsinya Jelas Yaitu menutup Aura Jadi fungsi memakai baju adalah Menutup aura Apapun baju yang dipakai Itu nggak masalah Nah itulah yang disusulias Jadi banyak lah Kasus-kasus dalam kehidupan kita beragama Yang gak lepas dari Kias Nah jadi Mengadankan mayid Saat dikubur Masuk dalam kategori Kias Karena tidak ada contoh Dari Nabi Gita Muhammad S.A.W Juga sunnah adhan Saat tersesat di jalan Nyasar Terang alam gitu ya Disasarin sama met Gogo ya Ape nyusur pesawat-sawat kita Waduh Ini met salah Sampai kita yang salah ini Udah keluar Agar Woh 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 Gitu dengan kala Kali orang kamu Pernyungkul Ada apa ini Ngasar Sunnah Nah itu juga Sunnah Mengumandangkan adhan Saat terjadi kerusuhan Ya Lagi Kerusuhan Ketawuran Nah di tengah-tengah Ya anak S.A.M.A.S.M.L.A.R. Nah juga disunahkan Adam pada saat meredakan amarah seseorang Ya bini kita marah nih uring-uringan Udah pantok kupingnya aja Ya kan amarah itu kan dari syaitan Nah syaitan kalau dengar aja Emang bini kalau lemes-lemesnya kesadar Kalau diajak kesadar Nah itu adalah beberapa hal yang kita disunahkan untuk memandangkan adat Terima kasih Terima kasih Terima kasih